Intro Ribuan warga menggelar doa bersama di pondok pesantren Almijan, Jatiwangi Majalengkah, untuk mendoakan para korban teror bom Surabaya. Doa bersama ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Maman Immanuel Hak, Fakih, dan Mami Dede yang kerap muncul di stasiun televisi swasta. Aksi-aksi teroris yang menewaskan orang tak berdosa ini membuat keprihatinan semua pihak. Di Majalengkah, aksi keprihatinan dilakukan oleh ribuan warga dengan menggelar doa bersama. Usai gelar doa bersama, Mama Dede kemudian memberikan ceramah kepada warga Majalengkah yang mayoritas dihadiri oleh kaum perempuan. Mereka mendoakan agar negeri ini aman dan tentram, serta para korban di Mako Brimob dan Bom Surabaya, ditempatkan dengan layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Ini musibah yang sangat besar. Dalam kondisi saat ini, betapa banyak orang yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Mereka akan mencari mengail di air keruh. Artinya apa? Orang lagi ribut, ini, itu, ini, itu, mereka bikin teroris. Dan itu, maaf dalam senang kutip, kami sebagai seorang muslim tentu saja, Islam yang inginkan perdamaian. Wata'awwanu albiri wa taqwa, wala ta'awwanu al-insinwan unwan. Kalian tahu maksudnya, kita umat Islam tidak pernah menyakiti orang. Islam adalah agama yang damai, dan memang insya Allah sampai kapanpun Islam diperintahkan oleh Adana Salaam selalu damai. Bahkan kalau ada orang yang bersalah pun, kita maafkan. Apalagi orang tidak bersalah, tidak mungkin dong sama kita, mereka disederai. Kami tidak takut. Kami mendorong kepolisian untuk menangani terorisme ini, dan kami bersama siap melawan terorisme. Kalau seandainya Anda pengen tahu berapa banyak kebaikan yang Anda berikan... Dari Majalengka Jawa Barat, Edu Arus Pendi, Triberata TV, Salam Triberata. Seorang perempuan, kalau suaminya meninggal dunia.